Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fidhamulida Aska Dari kelas 7D Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in wa ala umri dunia wadid Wa ala alihi wa sahbihi azma'in Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad salallahu alaihi wassalam Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru yang saya hormati Dan teman-teman yang saya banggakan Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal mengenai kepahlawanan Apakah yang akan terlintas di benak kita jika kita menyebut kata pahlawan? Ya tentu akan sangat erat Kaitannya dengan pengorbanan, penjajahan, perlawanan, semangat patriotisme, dan nasionalisme Pahlawan adalah sosok figur yang akan selalu menjadi kebanggaan bangsa Karena pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk bangsa dan negara Sebagai mana kita ketahui bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 300 tahun Selama itu bangsa kita hidup di bawah tekanan, penindasan, dan ketidakperdayaan Bangsa kita dijadikan alat untuk memperbesar dan memupuk kekayaan penjajah Sungguh tragis Namun, begitu hebatnya para pahlawan Sehingga bangsa kita bisa terbebas dari penjajahan itu Teman-teman yang berbahagia Tanggal 10 November biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan Adalah hari di mana rakyat Indonesia merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah Hal lain yang harus kita teladani adalah Kita sebagai generasi muda harus tangguh seperti mereka Para pahlawan tangguh dalam menggapai cita-cita mereka Para pahlawan tidak hanya sekedar mencucurkan keringat saja Akan tetapi dengan segenap jiwa mereka untuk kemerdekaan dan keutuhan Republik Indonesia Mereka tetap teguh berjuang dalam membela negara dan mempertahankan prinsip mereka Lihatlah mereka yang telah berhasil Mereka telah membuktikan bahwa cita-cita bukanlah hal yang mustahil Sebelum saya menutupi dato ini Mari kita berdoa di dalam hati kita Agar para pahlawan kita diterima amal ibadahnya Dan ditempatkan terbaik di sisinya Amin Dan demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya Ambil pisau, belah ketupat, sayur lodeh boleh dicampurkan Jika ada ilmu didapat Mohon untuk diamalkan Burung irian, burung cenrawasi Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih